Setidaknya, ini teknik yang akan saya sampaikan ini yang paling sederhana saja dan yang paling sering dilakukan Salam Satu Duri, bertemu lagi dengan channel Petani Melenial Terima kasih yang sudah gabung, sudah subscribe, yang sudah berlangganan Mudah-mudahan petani milenial terus bisa bermanfaat kepada petani buah naga di seluruh Indonesia Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait bagaimana sih kita ngecek pH di lahan kita Terus diikuti dengan berapa kemudian kebutuhan dolomit yang harus diaplikasikan di lahan kita Nah, ini saya menggunakan pH meter nanti ya Oke, jadi setidaknya, ini teknik yang akan saya sampaikan ini yang paling sederhana saja dan yang paling sering dilakukan Jadi, ini misalnya whiteboard ini, misalkan lahan kita Di mana titik kita ngecek pH-nya tidak harus di semuanya Tapi, kalau misalnya ada waktu dan banyak tenaga, ya boleh kita cek semakin banyak titik Semakin akurat lah data yang akan kita dapatkan real-time pH di lahan kita Jadi, misalnya ini kotak ini ya Kita ngeceknya setidaknya adalah berposisi diagonal ya Dan setiap diagonal ini setidaknya ada 5 titik Di sini ya, mungkin di sini juga sama Jangan disampai paling pinggir ya Di paling pinggir lahan kita Tapi, nanti agak ketengahnya yang kita titik yang pertama Ya, berarti total ada 9 titik yang kita cek pH-nya Nah, tapi ini adalah minimal ya Setidaknya Semakin banyak titik di sini, di sini, di sini, di sini Itu akan semakin bagus Karena akan memberikan informasi yang lebih akurat Karena sampel yang kita ambil semakin banyak Oke Nah Nanti di titik yang ini Ini saya ya Oke Misalnya di titik ini Hp-nya berapa? Misalnya 4,5 5 6 7 Sorry 7 Nah Dari ke semua data ini nanti Yang kita peroleh Ya Ada 9 data ya Nanti kita tabulasi Dan kita rata-rata Nah, di situlah nanti Titik di mana Perkiraan pH real time di lahan kita Baru nanti kita Konversi Berapa Demit Atau kapten Yang kita butuhkan Oke Kita lanjut ke lahan ya Sambil praktek Menggunakan pH meter pH meter macam-macam Yang paling akurat Itu yang model Tembak ya Tembak itu harganya cukup mahal Kalau ini ya Pernah ada yang Membandingkan antara yang Mahal dan yang murah Itu ada selisih Sekitar 0,5 Ya Apa Selisihnya Oke Kita lanjut ke lahan dulu ya Nah, misalnya titik yang pertama Di sini ya Kita tengah matang kami Kita Waduhkan di jambu Setelah itu Kita tanjakan Di Taju terakhir ya Di sekitaran perakaran Nanti pH-nya berapa Kita lihat Wow Kelihatan 4,5 Wah Sangat kurang gas Oke Berikutnya Ini harus dipersihkan Dengan air ya Tapi Dengan tangan Dengan sini Gak apa Oke Kita Menuju ke titik Lain Misalnya Dini ini Tidak yang kedua Ya Ditacu ya Kita lihat Sama guys 4,5 Oke Kita lanjut lagi Di titik berikutnya 5,1 Tadi ada 4,5 Dua kali 5,1 Nanti Titik lainnya Akan Saya skip Nanti kita Tabulasi Di Kupuk Lagi Oke Lanjut Harapanku Ceblok Oke Dari Hasil Pengecaikan Di lahan Kami Jadi Didapat Rata 4,9 Jadi Ini Asam Run Terus Padahal Buanaga itu Yang dibutuhkan Berapa Ya Bisa lihat Di Konten Dulu Bisa Ada Ya Sekitar 6,5 Jadi Buanaga Butuhnya 6,5 Sedangkan Di lahan Saya Hanya 4,5 Jadi Untuk Menaikkan Di 6,5 Kita Butuh Berapa Dolomitnya Oke Jadi Perhitungannya Seperti ini Setiap Kita Ingin Menaikkan Satu Digit PH Itu Membutuhkan Dua Ton Per Hektar Itu Untuk Seluruh Tanaman Tapi Saya Di Buanaga Karena Proses Aplikasinya Cuma Ditaburan Di Perakaran Saya Ambil Setengahnya Jadi Setiap Satu Digit PH Kita Membutuhkan Satu Ton Tana Dolomit Oke Jadi Yang Kita 7 6,5 Terus Di lahan Kita 4,9 Jadi 45 Dikurangi 9 Sama Dengan 6 1 1,6 Nah Sedangkan Untuk Perhitungannya Berarti Butuh 6,5 Eh sorry 1,6 Ton Dolomit Nah Di lahan Di lahan Saya Hanya Setengah 5.000 Meter Persegi Ini Setengah Hektare Sehingga Yang Dibutuhkan Kapurnya Sama Dengan 1 Per 1 Per 6 Kali 1 Ton Ya Kalkulatornya Mana Saya pakai Kalkulator Kalau ini Itung-Itungannya 1.000 Kita Membutuhkan 6 Koma 25 Tintal Ya Untuk Menaikan pH Di lahan Saya Nih Jadi Perhitungannya Seperti itu Ya Saudara-saudaraku Ya Mudah Tapi Kalau Tidak Di Perhitungan Biasanya Kita Hanya Kira-kira Kurang Tepat Lebih Baiknya Terukur Biar Kita Bisa Berproduksi Dengan Baik Lahannya Seperti Yang Ada Di Luar Negeri Cina Cina Itu Boanaganya Kadung Berbunga Itu Rentak Karena Mereka Menerapkan Precision Farming Jadi Pertanian Yang Presisi Jadi Tepat Ketepatan Yang mana Tanaman Akan Mendapatkan Nutrisi Hara Dan pH Yang tepat Sesuai Dengan Yang Dibutuhkan Makanya Kita Harus Mulai Mengukur Apa Yang Kita Aplikasikan Di Lahan Kita Oke Sekian Konten Kali Ini Kalau Merasa Video ini Bermanfaat Bagikan Kepada Teman Teman Anda Saya Akhiri Salam Satu Kuli Selamat Kepada Terima kasih.